Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas Satu sesi yang belum selesai pada pertemuan sebelumnya Yaitu penerbitan Dimana kita akan ambil sebuah contoh Sebuah perusahaan penerbitan Penerbitan Mendapati bahwa Biaya penerbitan Setiap majalah tertentu Adalah 1,50 dolar Pendapatan Dari distributor Adalah 1,40 dolar Per majalah Biaya iklan 10% Dari pendapatan Yang Diterima Diterima dari Distributor Untuk semua majalah Yang terjual Di atas 10.000 Berapa Berapakah Jumlah Paling sedikit Yang Harus terjual Sehingga Sehingga Diperoleh Keuntungan Bagi perusahaan Penderbit tersebut Tersebut Ini soalnya Copy Penyelesaiannya di sini Ini adalah Pertama kita akan melakukan strategi Dimana Profit Sama dengan Total pendapatan Profit Sama dengan Total pendapatan Total pendapatan Dikurangi Total biaya Jadi kita akan mencari Sebuah persamaan Untuk profit Kemudian dibuat Menjadi lebih besar Daripada 0 Nah kita ambil Dimana Notasi key Notasi key Sama dengan Jumlah Majalah Yang terjual Yang terjual Pendapatan distributornya Pendapatan Dari distributor Ter Adalah Sama dengan 1,40 key Terus pendapatan Dari iklan Dari iklan Sama dengan 0,10 Kali 1,40 Kali Kimin 10.000 Nah Terus Biaya Total biaya Penerbitan Total Total biaya 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 Penerbitan Adalah 1,50 key Maka Kita akan Selesaikan Disini Dimana Total pendapatan skiing Dari ? Dari iklan Dari iklan Tari iklan Total biaya Di iklan Dari iklan 10% 0,10 dikalikan 1,40 kali Ki Min 10.000 Min Min biaya 1,50 Ki lebih besar daripada 0 berikutnya adalah 1,40 Ki ditambah 0,14 Ki 1,40 kali Ki 1,40 Ki 1,40 kali 10.000 sama dengan Min 1.400 dikurangkan 1,5 Ki lebih besar daripada 0 0,04 0,04 yakni 1,40 dikurang ditambah 0,14 Ki kurang 1,5 Ki kurangi 1,400 lebih besar daripada 0 maka Ki kita mencari Ki 0,04 4 Ki hasilnya adalah 1,400 1,400 maka Ki 1,400 bagi 0,04 hasilnya adalah 35 ribu maka untuk mempunyai keuntungan paling sedikit perusahaan 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 menjual 35 ribu 1 majalah jadi hasilnya kalau perusahaan mau mendapat untung harus menjual miniling sedikit 35 ribu 1 majalah kalau kurang dari itu berarti perusahaan akan mengalami keruh gian latihannya adalah biaya penerbitan setiap kopi setiap kopi majalah maksudnya penggadaan yang majalah yang dikatakan setiap kopi sebuah majalah adalah 1,30 dijual kepada dealer kepada dealer seharga 1,50 per kopi kopi majalah pemasukan dari iklan pendapatan dari iklan sebesar 20% dari jumlah penerima penerimaan atas majalah yang terjual di atas di atas di atas 100 ribu kopi hitunglah jumlah terkecil dari majalah yang dapat majalah yang dapat diterbitkan agar mendapatkan keuntungan jika 80% dari 80% dari semua majalah yang diterbitkan dapat terjual terjual semua bahasanya ini soalnya sama cuma bahasanya yang berbeda sudah diketahui keuntungannya adalah 80% oke blaster latihan pekakurum pr itu kalian kerjakan ya oke selanjutnya nanti kalian kerjakan di rumah sesi berikutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang nilai mutlak nilai mutlak nah apa sih nilai mutlak nilai mutlak sederhaniannya adalah setiap nilai dengan angka negatif dia akan menjadi positif nah persamaan-persamaan dengan nilai mutlak yaitu pada garis bilangan real jarak sebuah angka X dari titik 0 disebut nilai mutlak dari X dan ditulis sebagai X ditulis sebagai itu nilai mutlak misalnya nilai mutlak 5 sama dengan 5 dan nilai mutlak dan nilai mutlak min 5 min 5 ini 5 nya kakli bagus min 5 sama dengan 5 karena keduanya 5 dan min 5 berada di 5 unit dari 0 ini kelihatan dari direct kita lihat ini 0 ini 5 ini min 5 yang 1 ini 5 unit ini 5 ini ini 5 nilai unit ini sama-sama mempunyai nilai 5 unit dengan mengabaikan tandanya maka maka kita juga lihat bahwa nilai mutlak 0 sama dengan 0 dan nilai mutlak dari X ini tidak pernah negatif artinya X tidak pernah lebih besar atau sama dengan 0 jika X adalah positif atau 0 maka X itu sendiri jadi dapat kita abaikan garis kartikal dimana X kita lihat disini X dimana X adalah X sendiri dan X sama dengan X sama dengan X kita contohkan dimana nilai mutlak X sama dengan mutlak 5 sama dengan 5 sama dengan 5 sama dengan min kali min 5 sama dengan min X jadi X merupakan bila negatif X merupakan negatif sebentar saya ganti polpen disini jika X adalah negatif negatif maka nilai mutlak X merupakan bilangan positif dari min X tanda minus menunjukkan bahwa kita telah mengganti tanda X definisi dari geometri atau nilai ukur nilai mutlak sebagai jarak sebagai berikut nilai mutlak sesuatu bilangan real X ditulis dengan X X yang didefinisikan dimana X sama dengan positif X dan negatif X jika X lebih besar atau sama dengan 0 dan jika X lebih kecil daripada 0 nah perhatikan bahwa mutlak min 1 min X kita lihat bahwa disini nilai mutlak min X sama dengan X sesuai dengan definisi di atas nah kita ambil contoh menyelesaikan persamaan mutlak sebagai berikut di atas di atas kita ambil contoh selesaikan persamaan nilai mutlak X min 3 sama dengan 2 nah persamaan ini menyebutkan bahwa X min 3 adalah sebuah bilangan sejauh 2 unit dari 0 jadi kita ambil selesaikan dimana X min 3 sama dengan 2 atau X min 3 sama dengan 2 min 2 nah penyelesaian soal ini menjadi X sama dengan 5 dan X sama dengan 1 nah nomor 2 ini sama nomor 1 sama nomor 2 selesaikan persamaan nilai mutlak 7 min 3 X sama dengan 5 nah persamaan ini benar jika 7 min 1 3 X sama dengan 5 atau jika 7 min 3 sama dengan min 5 nah dengan menyatakan persamaan tersebut maka diperoleh X sama dengan disini X sama dengan 2 per 3 dan X sama dengan min 4 sama dengan 4 berikutnya adalah contoh nomor 3 3 selesaikan X min 4 sama dengan min 3 nah nilai mutlak saya berbilangan di laporan negatif jadi penyelesaiannya adalah ini kalau nilainya ada nilai mutlak yang ini nih tidak pernah negatif maka nilai penyelesaiannya adalah tidak tidak ada tidak ada penyelesaian karena nilainya negatif nih kalian latihan nomor 1 adalah mutlak X min 5 sama dengan 9 2 mutlak 4 ditambah 3X tambah 3X sama dengan 6 berikutnya nomor 3 5X min 2 sama dengan 0 oke berikutnya persamaan nilai mutlak nah perdaksamaan dengan nilai mutlak adalah pertama perdaksamaannya berikutnya 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 day day lebih besar daripada 0 dan penyelesaiannya dan penyelesaiannya sayang dimana X lebih kecil daripada D maka penyelesaiannya adalah min D lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada D dimana X lebih kecil atau sama dengan D maka penyelesaiannya adalah D lebih kecil atau sama dengan X dan lebih kecil sama dengan D jika X lebih besar daripada D maka X lebih kecil daripada min D atau X lebih besar daripada D jika X jika X lebih besar daripada D maka X maka X lebih kecil atau sama dengan min D atau X lebih kecil daripada D atau sama dengan D ini inaturannya berikutnya adalah penyelesaikan perhidaksamaan yang mengandung nilai mutrak nah untuk menyelesaikan persamaan di raksamaan mengandung nilai mutrak kita ambil contoh yang pertama selesaikan X min 2 lebih besar lebih kecil daripada 4 nah bilangan X2 disini X2 X min 2 harus lebih kecil daripada 4 dari harus lebih kecil dari 4 unit jaraknya dari didik 0 maka dari pembahas sebelumnya berarti kita ketahui nilainya adalah min 4 lebih kecil daripada X min 2 dan lebih kecil daripada 4 nah kita dapat menentukan sebuah prosedur untuk menyelesaikan penyelesaikan perhidaksamaan berikut dimana min 4 lebih kecil daripada X min 2 min 2 2 lebih kecil daripada 4 berikutnya min 2 min 4 kita sisinya ditambah kanan kirinya ditambah 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 4 ditambah 2 menambah dengan kedua menambah dengan kedua pada kedua sisi perhidaksamanya maka hasilnya adalah min 2 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 6 jadi intervalnya adalah interval terbuka hasilnya adalah interval terbuka min 2 dan 6 berarti bahwa semua bilangan diantara min 2 dan 6 memenuhi perhidaksamaan aslinya kita lihat di sini dengan gambarnya hasilnya adalah ini ini adalah interval terbuka min 2 ini interval terbuka 6 nilainya adalah min 2 lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 6 ada pada interval min 2 dan 6 oke berikutnya kita ambil contoh lagi selesaikan absolut 3 min 2 X lebih kecil atau sama dengan 5 nah penyelesaiannya adalah min 5 min 5 min 3 lebih kecil atau sama dengan ulangi maka penyelesaiannya adalah min 5 lebih kecil atau sama dengan 3 dikurangi 2 X lebih kecil atau sama dengan 5 nah dari interval ini masing-masing kita tambahkan kedua sisinya atau kita kurangi kedua sisinya dengan 3 maka min 5 dikurangkan 3 lebih kecil atau sama dengan 3 maaf min 2 X lebih kecil atau sama dengan 5 kurangi 3 setelah itu kita akan kita akan peroleh nilainya min kali min min kurangkan min sama dengan min 8 min 8 min 8 min 8 lebih kecil lebih kecil atau sama dengan min 2 min 2 atau lebih kecil atau sama dengan 2 maka hasilnya kita bagi min kali min dibagi min 2 masing-masing masing-masing dikurangkan 3 berikutnya masing-masing dibagi 2 4 lebih besar daripada X dan X lebih besar daripada min 1 maka bisa ditulis dibalik min 1 lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan 4 nah logika pertidaksamaan dari pedaksan menaksinya dibalik ketika kita membagi dengan sebuah bilangan negatif maka penyelesaiannya adalah interval tertutup min 1 dan 4 oke latihan kalian kerjakan di sini nanti latihan di rumah PR nomor 1 X plus 7 lebih besar daripada 3 nomor 2 X min 1 per 2 dari 1 per 2 dan 3 dan 3 adalah absoluto 5 dikurang 8 X lebih kecil daripada 1 nah sekarang kita akan masuk ke contoh berikutnya nanti ini kalian kerjakan di rumah adalah menyelesaikan peridaksamaan yang mengandung nilai mutlak untuk peridaksamaan yang mengandung nilai mutlak kita ambil contoh contoh pertama adalah X plus 5 sama dengan lebih besar lebih besar sama dengan 7 nah disini X plus 5 harus paling sedikit nilainya adalah 7 dari jarak titik 0 jadi X plus 5 paling sedikit nilainya adalah 7 unit dari 0 jawabannya bisa jadi X plus 5 lebih kecil atau sama dengan min 7 atau X plus 5 lebih besar 7 maka disini nilainya masing-masing antara X lebih kecil atau sama dengan min 12 atau X lebih kecil atau sama dengan 2 maka penyelesaiannya 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 adalah interval tak terhingga min dan min 12 serta interval tutup 2 interval buka tak terhingga yang masing-masing punya union dimana interval terbuka min tak terhingga min 12 tertutup merupakan union dari tertutup 2 interval terbuka terbuka dan tak terhingga terbuka dimana simbol penghubung yang tersebut merupakan gabungan dari A dan B nah contoh yang kedua contoh yang kedua absolut 3x min 4 tetap lebih besar daripada 1 maka penyelesaiannya bisa jadi 3x min 4 lebih kecil daripada min 1 atau 3x min 4 daripada kecil daripada 1 jadi 3x lebih kecil daripada 3 atau 3x lebih besar daripada 5 karena itu x lebih besar daripada 1 atau x lebih besar daripada 5 daripada 5 daripada 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 Maka penyelesaian Himpunannya terdiri dari bilangan Dalam himpunan Min tak terhingga Satu union dari Lima Per tiga Tak terhingga Latihan PR Untuk di rumah kerjakan Nomor satu X min Satu per dua Lebih besar daripada Satu per dua Nomor dua Absolute Satu min Tiga X Lebih besar daripada dua Contoh per tiga Lima Min Lapan X Lebih kecil Atau Sama dengan Satu Nanti kalian kerjakan di rumah Nah Sekarang kita akan masuk ke Notasi nilai mutlak Notasi nilai mutlak Dengan menggunakan Notasi nilai mutlak Maka tulislah pernyataan berikut Satu X Kurang dari Tiga unit jaraknya Jaraknya Dari titik 5 maka penyelesaiannya jawabannya adalah X min 5 lebih kecil daripada 3 yang kedua X berbeda dari 6 sedikitnya 7 maka penjelasannya adalah X min 6 lebih besar atau sama dengan 7 berikutnya 3 X lebih kecil daripada 3 dan X min 3 secara simultan saya simultan maka penyelesaiannya adalah X 3 nomor 4 adalah X lebih dari 1 unit jaraknya dari min 2 maka penyelesaiannya adalah X absolute X min min 2 kurung tutup 1 X plus 2 plus 2 1 berikutnya berikutnya X X lebih kecil dari sigma dari unit jaraknya dari dari miu maka penyelesaiannya adalah absolute X lebih kecil daripada miu dimana dia nilainya lebih kecil daripada sigma oke latihannya 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 dengan menggunakan simbol nilai mutlak koma jelaskan setiap fakta berikut 1 X kurang dari 3 unit jaraknya dari 7 2 X berbeda dari 2 sebanyak kurang dari kurang dari 3 3 3 3 X tidak lebih besar tidak lebih besar dari 5 unit jaraknya dari 7 berikutnya adalah jarak antara 7 dan X adalah 4 unit 5 X ditambah 4 kurang dari 2 unit jaraknya dari 0 dan nomor 6 X berada X berada di antara min 3 dan 3 tetapi tidak sama tidak sama dengan 3 atau min 3 ini kalian kerjakan Berikutnya kita akan masuk Ke sifat-sifat dari nilai mutlak Sifat nilai mutlak Sifat nilai mutlak yang pertama adalah A, B Sama dengan mutlak A Kali mutlak B Yang kedua Mutlak A per B Sama dengan mutlak A Dibagi mutlak B Yang ketiga A dikurangkan B Sama dengan B kurangkan A Yang keempat Min A Mutlak min A Lebih kecil Atau sama dengan A Dan A lebih kecil Atau sama dengan Mutlak A Merima A ditambah B A ditambah B Lebih kecil atau sama dengan Mutlak A Ditambah Mutlak B Selain itu Contoh dari sifat mutlak Ini di atas Kita lihat di sini Contoh dari sifat mutlak Contohnya Pertama Min 7 Kali 3 Mutlak Sama dengan Min 7 mutlak Kali 3 Sama dengan 2 1 2 4 Min 2 Mutlak Sama dengan 2 Min 4 Sama dengan 2 Nah Demikian Penjelasan dari film mutlak Sekarang Kita akan Masuk ke penjelasan Tentang notasi Penjumlahan Notasi penjumlahan Sering kita gunakan Nah Notasi penjumlahan Kita contoh Definisinya adalah Jika untuk setiap Bilangan bulat positif I Diberikan suatu Angka tertentu A Ke I1 Dan E M Serta N Dalam bilangan bulat positif Dengan M Lebih kecil Atau sama dengan N Maka jumlah Semua bilangan A Ke I Dimana I Adalah Semua bilangan bulat positif Yang berurutan Di dalam interval M Dan N Maka ditulis Kita ambil contoh Penjumlahan N I Sama dengan M A ke I Oke Maka N I Dan A ke I Merupakan bilangan positif Ya Ini 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 Dan ini Adalah bilangan positif Dimana Dimana M Nilainya lebih kecil Atau sama dengan N Jadi nilai M I sama dengan M ini Nilainya tidak boleh Lebih besar Daripada N Dan bilangan A ke I Dimana I Dimana I I nya sendiri I adalah Semua bilangan bulat positif Yang berada pada interval M Dan N Nilai yang ada di I ini Dia berada pada interval M dan N Dan ini merupakan Bilangan bulat Positif Maka Sebuah pernyataan Dimana penjumlahan Atas batas Atas N Dimana N nilainya Pasti lebih besar Daripada Sama dengan M Dan ini adalah I ke M I sama dengan M Untuk A Dan I I adalah Bilangan positif Yang berada pada interval M dan N Sama dengan A M Ditambah A M plus 1 Ditambah A M plus 2 Ditambah Titik 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 A K N K N Nah Sigma N Sama dengan I I sama dengan M Yang diatas Persamaan Sama dengan M A ke I Ada Dapat Dipenuhi Sebagai jumlah Dari semua Bilangan A I Dimana I Antara M dan N Bilangan Bila positif Maka Penjelasan A ke I Dapat Sederhana Misalkan Persamaan Persamaan Yang kita Buat Disini N Batas Atas Adalah 105 Dimana I Sama Dengan 1 Maka I Sama Dengan 1 2 3 2 3 Tambah 1 0 5 Maka Persamaan Yang kedua Adalah Penjumlahan I Sama Dengan 1 Dimana I Pangkat 2 Sama Dengan 1 Tambah 4 Tambah 9 Tambah Titik 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 Ditambah 1 2 1 Notasi tersebut Disebut dengan Notasi Perjumlahan Pada Persamaan 3 I Merupakan Indeks Dari Penjumlahan Dan M Serta N Disebut dengan Batas Penjumlahan Yang Ini Dan Ini Adalah Batas Penjumlahan Batas Atas N Dan Batas Bawah M Sedangkan I Merupakan Indeks Dari Penjumlahan Ini adalah Indeks Nah Disini Kita perlu Memahami Bahwa Nama Untuk Indeks Penjumlahan Dapat Digantikan Dengan Huruf Apa Saja Sehingga Dapat Ditulis Sebagai Berikut Sebagai Contoh Contoh N Batas Atas N Batas Bawah I Sama Dengan M A Ke I I Adalah Indeks Dari Penjumlahan M Serta N Bisa Digantikan Dengan N C Sama Dengan M A Sama Dengan C Atau Bisa Digantikan Dengan N N A Sama Dengan A Dengan A Batas Bawah A Dengan M Oke Pada Masing-masing Menjumlahan Indeks penjumlahan Dengan bilangan Blot Positif Secara Berurutan Kemudian Dijumlahkan Dan Bukul Nilai Dimana A M Kita Lihat Yang Sini A Indeks Dari M Adakah Indeks Dari M Dan N Maka Nilainya Adalah Sama Dengan A M Plus 1 Ditambah A M Plus 2 Titik-titik A Ke N Nah Disini Kita Akan Ambil Contoh Disini Kita Akan Mengevaluasi Sebuah Persamaan Dimana Persamaan Pertama Adalah Batas Atas 7 Dengan Penjumlahan Batas Bawah N Sama Dengan 3 Dengan Indeks 5 N Min 2 Maka Penyelesaian Adalah Di Atas Indeks Atas Adalah 7 Dan N Sama Dengan 2 Sama Dengan 7 N Sama Dengan 3 5 N Min 2 Sama Dengan 5 N Adalah 3 Start Baris Bawah N Adalah 3 Min 2 Ditambah 5 4 Min 2 Ditambah 5 5 Min 2 Ditambah 5 6 Min Min 2 Ditambah 5 7 Min 2 Maka Hasilnya Adalah Maka Hasilnya Adalah 13 18 23 28 Dan 33 Hasilnya Adalah 115 Nah Yang Kedua B Penjumlahan Atas 6 C C Sama Dengan 1 Mana C 2 Plus 1 Angkat Penjelisiannya Adalah C 6 C Sama Dengan 1 C Angkat 2 Plus 1 Sama Dengan 1 Pangkat 2 Ditambah 1 Ditambah 2 Pangkat 2 Tambah 1 Tambah 3 Pangkat 2 Tambah 1 Tambah 4 Pangkat 2 Tambah 1 Tambah 5 Pangkat 2 Tambah 1 Tambah 6 Pangkat 2 Tambah 1 Maka Hasilnya Adalah 2 Ditambah 5 Tambah 10 Tambah 17 Tambah 26 Tambah 3 7 Sama Dengan 97 Nah Latihan Nomor 1 Penjumlahan Batas Atas 9 Batas Batas Bawah K Sama Dengan 3 Dengan Indeks 10 K Tambah 16 Nomor 2 Penjumlahan 11 N Sama Dengan 7 2 N Min 3 Baik Untuk Pertemuan Hari Ini Saya Cukup Kanan Dulu Sampai Disini Dan Kita Lanjut Pertemuan Berikutnya Tentang Menulis Penjumlahan Dengan Menggunakan Otis Penjumlahan Serta Kita Akan Bahas Tentang Deret Kurang Lebihnya Saya Maaf Akhiruk Alam Wabillahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang 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 Terima kasih.